Intro Halo semuanya, saya dengan dokter Adria Ziaji Pada kesempatan kali ini, sekarang saya ada di Restoran Padang Nah, di Restoran Padang ini, bagi kita semua pasti identik nih Memiliki makanan yang cipta rasanya sangat enak Tetapi, perlu diingat, kalau makanan-makanan padang ini Juga memiliki kandungan yang tinggi akan kolesterol Tinggi akan asam urat, dan juga berminyak Nah, untuk itu, bagaimana sih tips makan padang tapi tetap sehat? Nah, sekarang akan saya beritahu tips istilahnya Oke, untuk yang pertama, pilihlah nasi putihnya Untuk ukuran dari nasi putih, sesuaikan dengan satu kepal tangan kita Dan yang berikutnya, yang kedua, pilihlah sayur-sayurnya Dimana sayur-sayurnya ada sayur-sayur singkong Kemudian disini ada timun Disini juga ada nangka Oke, pada kesempatan ini memang daun singkong tidak ada Tapi bisa kita ambil dari daun timunnya Dan dari sayur nangkanya Dan untuk mencukupi kebutuhan protein kita Tetap kita boleh kok makan daging Nah, tapi daging yang diajurkan adalah daging yang direbus Nah, pada makanan padang ini kita bisa ambil dari panjang popin Dan untuk tambahannya, jika memang ingin rasa yang lebih mantap nih Bisa kok kita menimbahkan sambal Nah, pakai aja sambal hijau yang ada di restoran padang Nah, tapi kalau memang kita sedang di restoran padang Tapi ingin makan lauk-lauknya semua nih Nah, boleh-boleh saja kok makan lauk-lauk semua Tapi tetap perlu diingat Kita harus membatasi konsumsi dari masakan padang tersebut Anak-anak maupun usia dewasa muda Dan orang yang rutin berwarna raga Boleh mengonsumsi makanan padang ini Diajurkan maksimal 2 kali dalam seminggu Namun untuk orang yang lebih tua maupun yang ada di usia Dianjurkan untuk mengonsumsi makanan padang ini Paling tidak sekali dalam 2 minggu Dan yang terakhir bagi penyelitam Kolesterol, asam urat, maupun ketakangan darah tinggi Tetap tidak diianjurkan untuk mengonsumsi makanan padang ini secara berlutian Nah, kemudian yang tidak kalah penting nih Untuk minumannya Biasanya di makanan padang disajikan minuman teh tawar hangat Untuk minumannya memang diajurkan minumlah teh tawar hangat disebut Dan jangan minum minuman dingin Seperti ini, maka justru dapat menyebabkan gumpalan lemak di dalam buku Karena itu, lebih baik tetaplah minum minuman hangat Seperti yang sudah disajikan Demikianlah penjelasan mengenai tips makan sehat di restoran padang Saya dengan Dr. Adrian Syaji dari doktersehat.com Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kami Mari makan